Kota-wakil wali kota yang diutung oleh Partai Aceh ya Dan mungkin bisa kita sebutkan Ariel Dari pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten semua Ada Tengku Alias Nudin dan Rahmat Kemudian ada pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Aceh Besar Ada Tengku Muklis Basyah dan Tengku Samsu Rizal Kemudian pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Nagan Raya Ada Tengku Samsu Arti dan Tengku Nur Kalis Pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Aceh Barat Ada Tengku Adami dan Tengku Bustanudin Pasangan calon bupati dari kabupaten Aceh Jaya Ada Tengku Azhar Abdul Rahman dan Tengku Maulidi Dan seperti kita tahu bahwa Tengku Azhar Abdul Rahman juga merupakan bupati yang saat sekarang masih menjabat sebagai bupati Aceh Jaya Dan kemudian juga untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sabang Tengku Julkifli Haji Adam dan Tengku Nagarudin Kaljun Dan untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Luksmawi ada Tengku Suwadi Yahya Di mana Tengku Suwadi Yahya saat ini masih menjabat sebagai wakil wali kota Luksmawi Dan kali ini diusung atau berpasangan dengan Nazarudin Ya untuk Kota Banda Aceh Partai Aceh mengusung calon wali kota Untuk Kota Banda Aceh ada Tengku T.B. Herman dan Tengku Muhammad Hasan ya Ariel Dan kemudian ada calon bupati atau wakil bupati Aceh Utara Ada Tengku Haji Muhammad Taib dan Muhammad Jamil Jalil Yang merupakan mantan kepala dinas pendidikan Aceh Utara Yang diusung sebagai wakil calon wakil bupati Ya untuk Kota Langsa Partai Aceh mengusung Tengku Usman Abdullah Berpasangan dengan Marzuki Hamid Kemudian untuk Kabupaten PD Tengku Sarjaini Abdullah Berpasangan dengan Tengku Muhammad Iryawan Sedangkan untuk Kabupaten Benar Meriap Partai Aceh juga mengusung ini Tengku Marzuki AR dan Ibu Salasiyah SPD Kemudian selain itu untuk Kabupaten Aceh Timur Partai Aceh mengusung Tengku Hasbalah dan Tengku Syahrul Sementara untuk Kabupaten Aceh Barat Daya Partai Aceh mengusung Tengku Jufri Hasanuddin Ini anggota JPR Yang kebetulan juga Ketua Komisi D Yang berpasangan dengan Tengku Yusri Jal Kemudian yang terakhir Pasangan calon wakil bupati Kabupaten Aceh Tengah Di Kabupaten Di Daratan Tinggi Gayo ini Pakai Aceh mengusung Tengku Iqlil Ilyas Lebe dan Muhammad Ridwan Jadi lebih kurang 16 ya Lebih kurang 16 kabupaten kota Dengan Dengan gubernur Calon gubernur dan wakil gubernur semua 16 Untuk kabupaten kota itu ada 15 pasangan Dan memang ada beberapa kabupaten kota Yang saat sekarang Pasangannya diusung Padahal Pakai Aceh sedang menjabat sebagai Ada bupati dan wakil wali kota Dan di cara tidak langsung memang Pada pemilu 2000 Yang lalu Sekitar 2009 Masyarakat Partai Aceh juga memberikan Perhatian Kepada pembangunan Aceh Dan masyarakat juga menginginkan Partai Aceh untuk lebih Memberikan aspirasinya Atau terwakilkan aspirasi Kepada pembangunan di Aceh ini Ya proses pesijuk Sudara belum Berakhir Masih dilakukan Ada beberapa Ulama seperti itu Atau Tenggu-tenggu daya yang Memberikan Atau ikut serta memberikan Proses pesijuk Baik Tadi diawali oleh Pembangku Wali Nanggro Pak Malik Mahmud Kemudian juga ada Abu Wah Juga tadi ada Yang sekarang sedang Melakukan prosesi pesijuk Adalah Abun Sofian Yang Memberikan pesijuk Kepada Bapak Dokter Haji Jaini Abdullah Selaku Calon Gubernur Aceh Yang diusung dari Pada Aceh Kemudian juga ada Bapak Muzakir Manas Selaku Calon Wakil Gubernur Aceh Dan juga nanti Akan diikutkan oleh Bupati Wali Kota Yang diusung dari Tadi mungkin Masyarakat sempat Menyaksikan di layar kaca Ada salah seorang perempuan Yang juga Sekian banyak Dari sekian banyak Kandidat Atau yang diusung ya Ada seorang Wanita Dan memang Pak Taji juga Memperhatikan Mungkin Memberikan Memperhatikan Kapasitas Peluang perempuan Untuk berpartisipasi Dalam dunia politik Itu Ibu Salat Yang kemudian diusung Untuk menjadi Salon Wakil Bupati Di Bener Meriah Memang kalau dari Legislatif sendiri Pada pemilu Legislatif Wilayah Bener Meriah Kemudian juga Aceh Tengah Kemenangan Pak Taji Aceh Memang tidak terlalu Sikifikas Tetapi juga Perwakilan Dari Pak Taji Juga mampu Menduduki Legislatif Di sana Tinggal lagi Kita lihat bagaimana Kemudian tanggal 9 April Bagaimana Warga-warga Di Kabupaten-kabupaten Yang diusung oleh Partai Aceh Sejauh berhasil Mereka Kita Tunggu hasil nanti 9 April Semoga tidak Diundur lagi Kita berharap semua 9 April Memangkan hari yang Pasti Atau juga Final Bagi pelaksanaan Pemilu Ada di Aceh Karena sudah Dua kali pengunduran Kalau tidak salah Saya teringat Andri ketika Dalam Pendaftaran Calon Gubernur Dan calon wakil gubernur Yang diusung oleh Partai Aceh Yaitu Dr. Zaini Abdullah Jambabakir Manaf Dimana Waktu itu Ketua KIP Aceh Pak Tufang Koroh Mengatakan bahwa Dengan mendaftarnya Calon dari Partai Aceh Maka lengkaplah sudah Pesta Demokrasi di Aceh Karena diikuti oleh Jalur Perseorangan Kemudian jadi Perwakilan Partai Nasional Dan juga Partai Lokal Banyak memang yang melihat bahwa Keikut sertakan Keikut sertakan Partai Aceh Sebagai partai Pemenang Pemilu 2009 Merupakan Mengkaplah sudah Pesta Demokrasi Pemilu Kada di Aceh Karena Cara kita ketahui bersama Bahwa Partai Aceh sendiri Menang Di 2009 Dan Hasilnya itu juga Merupakan Hasil yang menggirakan Bagi internal Partai Aceh Dimana sebagai Partai Lokal terbaru Mereka mampu Menangi Merup suara yang besar Suara yang besar Merup suara yang besar Dan Tentu juga Ini akan Kembali berharap Masyarakat Aceh Kembali Barat Sebagai kader Dan simpatasi yang Partai Aceh berharap Supaya Kemenangan Pada pemilu Legislatif Juga bisa Di Ulang Atau terulang Pada Pemilu Kada 2012 Yang akan Kita Baik Ya dan Sudara Masih prosesi Tepung tawar Pesijuk Masih dilakukan Oleh ulama Aceh Kepada Para Kandidat Ya Abu Kutakru Memberikan Ya Pesijuk Seperti itu Kepada para kandidat Ada 16 Kandidat Yang diusung oleh Partai Aceh Pada Dapatkan Ambil Kada 9 April Mendatang Satu kandidat Untuk Pasangan Calon Gubernur Gubernur Yaitu Dengar Zaini Abdullah Dan Muzakir Manaf Dan juga Ada 15 Calon Bupati Wakil Bupati Dan calon Wali Kota Wakil Wali Kota Sallim Allah Sallim Allah Kumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaih Wasallim Salli Sallallahu Salli Alhamdulillah Sallam Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Sallallahu alaihi wasalam Sallallahu alaihi wasalam Salallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Salallahu alayhi wa sallam Salallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salallahu alayhi wa sallam Salallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tanpa keliar kaca inilah masa dari partai Aceh yang sejak pertama hari lalu sudah memadati kota Banda Aceh untuk nyatikan secara langsung dan lebih dekat acara deklarasi pasangan calon gubernur wakil gubernur serta calon bupati wakil bupati dan calon wakil wali kota ini yang diusung oleh partai Aceh calon bupati dan wakil bupati serta calon wakil wali kota dan calon wakil wali kota yang diusung oleh partai Aceh selain perlangan calon gubernur dan wakil gubernur dokter Zaini Atulah dan Buzakir Manak sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saudara prosesi besijuk sepertinya masih dilakukan di panggung utama sampai panggung utama mulai dipadati oleh jurnalis dan masa memang awalnya terkonsentrasi di luar tapi kini sudah mulai memasuki ke areal tengah lapangan dan tentu pasukan pengamanan dari partai Aceh tetap mensterilkan karena mengingat banyak sebuah tokoh penting yang hadir dalam deklarasi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung oleh partai Aceh dan saudara pada pegada 9 April 2012 mendatang partai Aceh mengusung dokter Zaini Abdullah sebagai calon gubernur Aceh dokter Zaini lahir di Sigli 24 April tahun 1940 dan berprofesi sebagai dokter beliau merupakan lulusan dari fakultas kedokteran Universitas Sumatera Utara dan kemudian melanjutkan studi spesialis dalam bidang penyakit kandungan dan kebidanan pada Universitas Sumatera Utara hingga akhirnya melanjutkan studi pendidikan spesialis family dokter di Karolinska University di Stockholm Sweden di dalam pengalamannya beliau pernah menjadi pemimpin gerakan Aceh Merdeka sekaligus anggota delegasi GAM dalam proses perdamaian pertama dengan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2000 hingga tahun 2003 di Genewa Swiss kemudian menjadi pemimpin atau leadership gerakan Aceh Merdeka sekaligus anggota delegasi GAM dalam perundingan antara GAM dan pemerintah Indonesia di Helsinki, Finlandia pada tahun 2005 yang menghasilkan kesepakatan damai atau kesepakatan bersama MOU Helsinki 15 Agustus 2006 sedara demikianlah seluruh rangkaian deklarasi pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serta memperingati mohlid Nabi Usha Muhammad SAW yang diusung oleh partai Aceh Baik, Dr. Haji Jaini Abdullah dan Muzakir Mana meminta masyarakat Aceh terus menjaga perdamaian karena perdamaian merupakan ujung tombak dari segala pembangunan atau meningkatkan pembangunan Aceh di masa mendatang terima kasih terima kasih kami ucapkan Tidak nepe menang Allah nepe menang ya Allah kamau Aceh nebi bemenang bejerotat adun warilun nepe timang Perjuangan bangsanya Gala meakhir Getanya yang hira Batro batujuan Bek tengah jalan rakan Getanya cebri Batengku zaini amanah Kaga pulang Wakidronenyan tentu muzakir manaf Nyopasangan pejuang dan perdamaian Nyohairakan calon oleh pemerintah Allah nepe menang Allah nebi menang Ya Allah perti aceh nebi menang Ban penutuh perjuangan setat mandum Bek leta plung holain ban galak gata Kasib bagop limang tun tajuk peluang Sapu kanun undang-undang Hana nyata Orang cik drawabak kalinya Wajib petun Pinah rangkem Bek melintung Anu bangsa Septa tun jara Oh re ayuh Lam hutun Bek leta tung biak yang Perhancuk hai bangsa Perhancuk hai bangsa Allah nepe menang Allah nepe menang Ya Allah Kamu aceh nebi menang Ho kaga gata warilun adongan adun Besapu kan kenomandum betagisah Diup payung pera Diup payung pera getanyo menang Oh teruh ujenhan bulut gata hai bangsa Getanyo kan ureng lap darah bak pedeng Gopoh rimung kaji pegah Drawajih yang ka Oh kamanyang kaji si pak rinyun rinyun Oh jih ji plung tung kat pihan le Meguna Allah nepe menang Allah nepe menang Ya Allah Ya Allah Perti aceh nebi menang Kan hutan nyotan Erupah duk jabatan Tapi demi kepentingan Tekendame Nyan em ayuban Metuleh belahi terang Undang-undang Undang-undang Pea berteroban Tak fikir Menyekan rata du'an Terobak tujuan Hanji tempikir Saban lagi Nyankah Metuleh menadu Dawajih sulap Medih Jitu kabari Jibalik Titik Komah Allah nepe menang Allah nepe menang Ya Allah Kamau aceh nebi Bemenang Allah nepe menang Allah nepe menang Ya Allah Perti aceh nebi Bemenang Hidup Perti aceh Hidup Perti aceh Hidup Perti aceh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Hidup 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 selamat menikmati